Halo teman-teman, pagi ini kita mau melakukan penyiraman Jadi sekarang sudah masuk musim kemarau Dan ya beginilah farm di Aquarimba Yang mana kita harus melakukan pengairan dengan baik ya Beda sama farm-farm yang mungkin ada di Bogor atau di daerah lain yang pengairannya enak Nah ini kita disini kan tanah biasa yang kita jadikan sawah sehingga harus modal Nah kita lihat bagaimana pengairan yang menggunakan musim baru kita Oke sebelum itu kita memiliki sponsor dulu disini oleh-oleh dari One Reset kemarin ya Nah saya dikasih aquarium kecil untuk cupang cocok juga Untuk tank nano juga oke, kalian bisa bikin tema moss seperti video yang sudah saya bikin kemarin Akan saya tunjukin videonya Ya seperti itu ya, itu juga cocok untuk tank-tank seperti ini Tema-tema seperti itu bisa kalian bikin Nah selain dari aquarium ini, dari Dell X Aquarium ya Dari One Reset juga mengirimkan saya sebuah produk yang sangat menarik Pakan ikan ya Ini dari brandnya Hikari Fibra Beats ya Atau Fibra Beats seperti itu Ini cocok banget untuk ikan-ikan berwarna seperti Discus ya Dan ini katanya keterangan disini slow sinking Slow sinking ya Atau tenggelamnya dia lebih lambat Lama tenggelamnya seperti itu Jadi Gak langsung tenggelam Jadi dia lambat tenggelamnya Cocok banget untuk kalian yang memiliki Discus, Manfish dan sejenisnya ya Juga ada nih Buat yang kalian melihara udang yang cukup premium Udang gak premium, cherry juga oke ya Ini ada pakan udang Ini tenggelam nih pakannya nih Jadi dia langsung tenggelam ya Dan ini juga dari Hikari Produknya murah meriah Kok bisa kalian cari di marketplace atau di toko ikan terdekat kalian Dan yang terakhir ada micro pellet dari Hikari juga ya Nah ini semi floating ya Atau semi tenggelam Semi mengapung ya Nah ini cocok untuk ikan jenis-jenis neon dan sejenisnya Karena ini kecil banget teman-teman Mikrokuting granul ya Jadi dia bener-bener kecil banget Dan cocok untuk ikan-ikan kecil seperti itu Nah ini cukup banyak ya Ini 45 gram dan harganya lebih murah Daripada yang produk-produk dari Ya saya gak usah nyebutin berernya lah ya Intinya produk dari Jerman sana itu jauh lebih murah Dan menurut pengalaman saya Waktu saya pakai dulu sih Hasilnya cukup baik ya Cukup baik seperti itu Dan kalian bisa coba ini ya Dan ini waduh Daripada yang kemasan kecil segini Ini sangat hemat banget teman-teman Kalau kalian menggunakan pakan ini Bisa awet berbulan-bulan Seperti itu Oke kemudian kita lanjut melihat Bagaimana penyiraman farm aquarimba Menggunakan mesin Oke yuk kita lihat Oke kita sudah di bawah sekarang Nah bisa kalian lihat disini Tanaman kita sudah mulai Kondisinya kurang bagus ya teman-teman Ini karena panas banget Di musim kemarau ya Dan tahun lalu Rimba Borneo banyak sekali Gagal panen Karena panasnya luar biasa Jadi untuk kalian yang mungkin di luar Jawa Di Sumatera, Kalimantan Yang disana musim kemarau nya Tidak terlalu panjang Mungkin kalian mikir Untuk apa gitu ya Tapi kalau yang kalian tahu ya Di Jawa itu Kemarau disini itu panjang sekali teman-teman Jadi para yang sudah kemarau disini itu bisa sampai 6 bulan Bahkan lebih Tanpa hujan sama sekali Beda sama di Sumatera Di Kalimantan itu Dua minggu, tiga minggu Tidak hujan itu sudah lama sekali ya Jadi disini itu Kalau sudah kemarau ya itu lama sekali Nah maka dari itulah Buat kalian yang mau berpikir Untuk membuat farm di daerah Jawa Terutama yang Bukan daerah irigasi yang bagus Bukan sawah ya Itu kos biayanya mahal teman-teman Karena kalian bayangkan sendiri Saya harus membangun fasilitas seperti ini ya Greenhouse Dan kemudian Penggantian media rutin Nah ini kita Sudah harus diganti media Ini sudah saya pensiunkan Ini juga Nah ini baru renovasi Ini masih fermentasi ya Belum ditanemi Seperti itu Dan sehingga Itu biayanya sangat mahal sekali teman-teman Untuk renovasi aja Kita memiliki ratusan kolam disini Dan apabila tiap bulan aja Kita melakukan renovasi 10 Maka Satu tahun itu baru 120 kolam Bayangkan aja Biayanya berapa Seperti itu Dan itulah yang menyebabkan Kos atau nilai yang kita keluarkan Untuk budidaya di tempat yang seperti ini Itu lebih mahal Daripada di tempat lain Yang itu memang sudah disediakan oleh alam Pengairannya Tanahnya gak perlu diganti ya Seperti itu ya Makanya Beberapa item di kita Mungkin harganya Sedikit lebih mahal Daripada teman-teman yang ada di Bogor Namun Kalau tetap kita jual dengan harga yang sangat-sangat murah Itu tidak bisa menutup kos Yang kita keluarkan untuk membangun disini Seperti itu Dan tentunya ya Kalau kalian beli tanaman di Aquarimba Baginya sudah pernah Itu sudah pasti tahu bahwa disini Kandungan airnya itu sedikit pada tanaman Sehingga dia Keras Dan tahan di perjalanan Jauh lebih Tahan daripada Tanaman-tanaman yang tumbuh di daerah sejuk Yang itu batangnya itu banyak mengandung air Besar gitu ya Dan itu gampang busuk Di perjalanan Dan tentunya akan lebih Sulit untuk adaptasi di Aquascape Nah ketika tanaman yang kalian beli itu Kondisinya melemahkan ya Otomatis adaptasinya juga susah Gitu Jadi Jangan ragu untuk belanja di Aquarimba Tanaman kita disini Bergaransi Berapapun namanya Apapun masalahnya Tetap kita ganti 100% Gitu teman-teman Oke Kita lihat bagaimana proses Penyedutan air ya Yuk Nah Nah disini tin kita Sudah mulai masuk kesini Nah ini Baru beli kita Kemarin Ya kan Dan kita langsung mengambil Air sungai yang ada disana Oke guys Kita lihat disini Bagaimana penyiramannya Ya teman-teman ya Nah Jadi disini kita punya Dua metode siram Pertama dengan Menggunakan nozzle sprayer Seperti ini Ya Nah ini Oke kita lihat Oke Kamu mekarin 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 Ternyata teman-teman Jangan lihat ya Tuh Airnya cukup Dres Dan cukup jauh Ya Jadi kita penyiraman dengan ini Cepat banget Selesai Ini dayanya Masih belum maksimal teman-teman Masih belum Full itu ya Paling cuma setengah Daya Gasnya ya Jadi harusnya dia bisa lebih jauh Coba kamu jauhin Nyemprot deh Nah Cukup jauh ya teman-teman ya Jadi Kita kayak Pasukan damkar Hanya untuk Menyiram tanaman aquascape Nah gitu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Oke teman-teman Nah ini kita sekarang sudah menyalakan mesin di siang hari Sekarang sekitar jam 12 siang ya Memang ini panas banget Nah ini baru kita nyalain kurang lebih 5 menit ya teman-teman Ini udah basah sekali disini Kalian lihat itu ya Full air disini ya Jadi kita Setel yang paling kecil sendiri Karena kalau misalnya kita fullkan gasnya itu Wah dia hancur Berantakan tanahnya kemana-mana Jadi kita setel gasnya yang paling kecil Nah sebelum area sini ya Udah kita Siram juga di area situ Yang disini ya Jadi dia ngalir ke situ Sampai ke sana Dan itu tidak sampai 5 menit juga Sudah penuh Kayak gitu teman-teman Jadi Bisa dikatakan ini sangat efektif teman-teman Untuk irigasi Ya cuman ya teman-teman Ya intinya Kalau misalnya Nggak punya sungai Atau sumber air seperti Saya Ya nggak bisa ya Karena Harus Punya sumber air yang melimpah Kayak gitu Ya karena disini irigasinya sulit Sungainya di bawah Jadi Kita naikin airnya pakai ini Ini jauh lebih hemat Daripada pakai Mesin air ya Atau pompa air listrik Karena dia lebih banyak airnya Sedotannya Volumenya Seperti itu Kalau mesin air Untuk hidupin seluruh Kolam yang ada di farm saya Itu bisa satu harian Full nyala terus-menerus Itu pun nggak semuanya Tercover oleh air ya Dan itu listriknya boros sekali Gitu ya Tapi kalau ini Ya bentar aja Kita sudah bisa Oke mungkin itu aja Untuk sekarang Yang bisa saya sampaikan Untuk kalian semua Yang pada intinya Sekarang Di Aquarimba Menambah alat baru Untuk sistem irigasi ya Jadi memang Kalau misalnya kalian Membuat fasilitas Seperti ini itu Ya banyak hal Yang harus kalian penuhi Mulai dari Cara menanam Media tanam Dan segala macamnya Kompleks ya Nah kalian semuanya Bisa cek itu Satu persatu Di video saya sebelumnya Tentang bagaimana Cara tanam Metodenya Seperti itu Dan beruntunglah Buat kalian yang mungkin Hidup di daerah-daerah Yang irigasinya enak Banyak sawah ya Mungkin di Kalimantan Di Sumatera Atau di daerah pegunungan Itu kalian tidak perlu Menghabiskan banyak biaya Dan effort Sama seperti saya Seperti ini ya Oke mungkin itu aja Sampai jumpa See you Dan anak-anak nih Kita lihat Sebelum see you nya Lagi bersih-bersih Nah itu ya Jadi disini Dijadikan kolam bersih-bersih Sebelum airnya nanti Dibilas di atas sana Oke Closing nya Jal Dada dulu Oke Oke